Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Verdiansah, Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi PSAT Provinsi Lampung. Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 7 Maret 2022, saya bersama sedulur-sedulur PSAT Jabang Tanggamus sedang berada di Pores Tanggamus dalam kapasitas sebagai advokat mendampingi saudara kami Rudi Kurniawan yang diperiksa akibat dari laporan seorang pengecut yang tidak berani menyelesaikan persoalan organisasi secara pendekar. Oleh karenanya, kami dari PSAT Provinsi Lampung, wabil khusus dari PSAT Jabang Tanggamus, menyatakan siap mengawal proses hukum saudara kami Rudi Kurniawan sampai dimanapun. Tidak ada ketakutan sedikitpun bagi kami menghadapi proses hukum ini karena kami berkeyakinan di Tanggamus tidak boleh ada pecundang ataupun pengecut di organisasi PSAT. kami meyakinkan bahwa kami akan kompak mengawal proses hukum saudara kami Rudi Kurniawan beserta dengan seluruh saudara-saudara kami yang ada di Tanggamus. Kami berharap penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bisa berjalan secara profesional dan kami siap mempertanggungjawabkan perbuatan jikalau memang kami disalahkan. tapi secara prinsip kami menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara kami demi kepentingan organisasi. Oleh karenanya kami tetap akan mengawal semua proses hukum ini dan tidak ada ketakutan sama sekali bagi kami menghadapi proses hukum ini. PSHT 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 Pusat Madiun Pusat Madiun Wabillahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan pascred KJSTV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Setelur semua Sehat Sehat Alhamdulillah Saudaraku Perlu saya sampaikan sebuah perkembangan informasi malam hari ini bahwa saudara kita Rudy Kurniawan saat ini masih diperiksa bersama-sama dengan saya di dalam sana Saya pastikan saudara kita Rudy Kurniawan dalam keadaan sehat aman, nyaman, dan tenang bersama saya di dalam sana karena proses pemeriksaan belum selesai oleh karenanya saya masih harus mendampingi saudara Rudy di dalam sana sehingganya saya belum bisa menemui saudara-saudara sekalian sampai dengan detik ini dan karena pemeriksaan ini masih berlanjut sampai dengan selesai saya mengharapkan kita semua sudah lelah kita sudah sama-sama capek dan mungkin saudara-saudara juga butuh istirahat butuh kembali ke rumahnya masing-masing saya menghimbau serahkan ini sama saya saya jamin Rudy di dalam sana akan aman nyaman, tenang, diperiksa sampai dengan selesai dan kalau memang nanti selesai besok pagi atau besok selesai siang sudah dijanjikan oleh rekan-rekan penyidik disini ada Pak Kapolres saya akan bersama-sama dengan Rudy untuk kembali menemui saudara-saudara saya di luaran ini tapi tidak tapi tidak untuk malam ini saya pikir serahkan ini sama saya karena saya tahu saudara-saudara di luaran ini lelah menunggu Rudy kita semua lelah saudaraku kita menghargai penyidikan ini saya tahu rasa persaudaran adalah hal yang paling utama diantara kita tapi kita percayakan proses penyidikan ini dengan aparat kepolisian tadi sudah saya sampaikan seandainya proses ini selesai saudara Rudy akan saya bawa untuk menemui saudara-saudara saya di luaran ini atau bahkan kembali ke luar sampai dengan larut malam seperti ini silahkan saudara-saudara kembali ke kediamannya masing-masing mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya terima kasih atas empati saudara-saudara yang masih bertahan sampai dengan malam hari ini menemani saya bersama Rudy disini karena semata-mata rasa persaudaraan diantara kita salam persaudaraan salam terima kasih mungkin selebihnya akan dilanjutkan oleh Pak Kapores selamat malam dan salam sejahtera diri kita sekalian perkenalkan 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 saya sebagai Kapores Tanggamus ya pertama-tama tentu saya sangat terharu melihat sisi persaudaraan daripada teman-teman semua dalam merasa senasib sepenanggungan ini ada saudara kita yang tentu bukan maunya Polri bukan maunya Polri bukan maunya Polri bukan maunya Polres untuk menindaklanjuti laporan tapi inilah dinamika proses hukum yang harus ditunjukkan sisi profesionalisme Polri terhadap penanganan petara tadi sudah saya jelaskan pada Pak Anton dan Pak Ngaseb di dalam kita berifikasi panjang lebar tentunya saya sangat menghargai mengapresiasi kepada Kang Ngaseb dan Pak Anton dalam melindungi dalam menjamin saudara kita yang sekarang berada di dalam dalam situasi yang sehat dan mudah-mudahan ini juga bisa kami jamin keamanan dan keselamatannya selama mengikuti proses yang ada di Kores Tanggamus tentunya karena tadi sudah disampaikan bahwa kita harus menghargai daripada setiap proses penegangan hukum yang dilakukan dan saya apresiasi terhadap rekan-rekan semua ini yang dari tadi siang sampai sore dan malam hari ini tetap menjaga situasi tetap kondusif tentu ini merupakan penghargaan dari saya namun sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sudah malam sudah larut malam tapi disampaikan kita semua mungkin harus bisa ditirahat kita menjaga situasi kamtif mas di Kabupaten Tanggamus khususnya di Kota Agung ini dalam keadaan tetap kondusif justru nanti malah akan dipelesetkan oleh pihak-pihak lain yang berseberangan mungkin dengan sisi persaudaraan kita dengan memblow up atau mempiralkan hal-hal yang lain yang justru nanti akan mendiskreditkan kita semua tentunya ini kita tidak akan mau sampai terjadi hal-hal yang demikian makanya tadi saya sudah berdikusi banyak saya mohon untuk malam ini teman-teman saudara-saudara saya ini bisa kembali ke kediamannya masing-masing dan tentunya tetap menjaga keselamatan sampai di rumah karena tidak akan baik hasilnya nanti apabila rekan-rekan pada saat pulang nanti mungkin terjadi sesuatu di jalan entah jatuh entah apa malah merugikan diri kita masing-masing ya mudah-mudahan sekali lagi kami sebagai aparat dari Kepolisian Pores Tanggamus bisa melayani semua warga masyarakat Tanggamus dan bisa menunjukkan sisi profesionalisasi kita ya kami penyidik tetap akan berpatokan pada fakta tidak mendengar kanan-kiri kita tetap berpedoman pada fakta dan keterangan daripada setiap penanganan perkara tersebut saya rasa itu sekali lagi dengan kebesaran hati dengan kebesaran hati seorang Kapores saya meminta teman-teman semua saudara-saudara saya semua bisa kembali ke kediamannya masing-masing dan percayakan penanganan perkara kepada pihak kami di Pores Tanggamus saya rasa demikian terima kasih sekali lagi hati-hati di jalan bila taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buruk bila hambar bila urlurmu bali mas baliora mali biasa biasa bahasa dulurmu orang bali mas orang bali orang bali tungguan ina rumah sayo Sampai jumpa